Intro Intro Oke, Halo Saya Istri Ernesto Saya Pandit Arkam Kali ini saya ngomong sama Indra Putra Mayuddin lagi dan Saya akan ngomongin soal Timnas Malaysia, Timnas Indonesia Timnas Singapura Hahaha Nah, 2002 Semifinal Semifinal Dan Timnas Indonesia Mengalahkan Malaysia di Malaysia Ia kan di Kuala Lumpur menang Indonesia kan ya? Tapi di Jakarta menang Timnas Malaysia Itu gak? Oh itu 2004 ya itu? Oh, 2002 lain 2002 Malaysia kalah di Indonesia Bambang yang skor Oh, iya 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 Nah Kalau main di Kalau main di Mana namanya kalau main di Jakarta rasanya seperti apa sih? Oh Jakarta Seperti Tak boleh nak dibayangkan tau Ya Sebab dengan keadaan penontonnya Dengan penyokongnya Hubut hati tu rasa macam Ya Takut main kat sana tu Tapi tu lah Semangat Beda yang Beda yang Semangat 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 Maruah negara Tapi masa yang kalah tu memang tidak puas hati lah Sebab Gol tak cecah Ke net Kan Zah Bambang tanduk Pas tu Tak kena net pun Zah Bani misbah Clear bola dan gol tu macam Oh kontroversi ya golnya Tapi Siapa sih orang Indonesia Back Indonesia yang sering ketemu Dan ini susah banget dilewatin gitu siapa? Masa itu Bambang Pamukkas dan Elia Boy Memang Dua tu ada keserahsian Elia Boy buat posisi Dan Bambang Cuma Ketua Oh Nunggu aja ya? Nunggu aja Itu yang aku buat Tapi kalau ketemu Back Indonesia Tau gak siapa yang susah dilewatin Kalau pemain bertahan Defender Indonesia Time tu saya tidak kenal siapa Tapi Boleh time dikatakan Time tu Tentu muda lagi Saya bisa Tidak ada masalah Untuk Untuk hadapi Pertahanan Indonesia Tapi Dari segi Kekakabalan Pasukan Indonesia Itu memang kuat Apabila bermain Di Jakarta Indonesia Memang agak sukar Untuk Ditebusi Kalau main di Timnas Malaysia Ketika lawan Indonesia Singapura Atau Thailand Itu yang paling susah Ketika main dikandang Lawan Jakarta Siapa susah Lawan Siapa? Paling susah Lawan Time tu Thailand 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 Pasukan yang kuat time tu Dan 2002 Kita dapat kalahkan Thailand Di Singapura Yang tu grouping Tiga Tiga satu ke Tiga satu Tiga satu Tiga satu Dan Tiga satu Tiga satu Final Final time tu Indonesia dengan Thailand Tak silap Ya Gendudon ni waktu itu Nah Di antara Tapi Indra Putra itu Belum pernah mencetak Agul kegawang Indonesia kan Sekarang itu Bukannya kadang Udah pernah atau belum? Belum pernah kan? Belum pernah kan? Thailand pernah Thailand Vietnam Vietnam pernah Tapi Indonesia belum pernah Kenapa belum pernah Bisa mencetak kegawang Ada temen saya yang Melengos ini Freddy yang melengos Yang antara saya Freddy Kenapa? Kok susah Sampai sekarang belum mencetak kegawang Gak tau kenapa Tapi Itulah Mungkin agak sukar untuk Bermain dengan Indonesia Dengan Saya rasa agak mudah Apabila berjumpa dengan tim Tim lain Tapi di Indonesia agak sukar Untuk Ditembusi Mungkin Mungkin saya tentu Diawasi ataupun Mungkin peluang yang ada Saya persiakan Iya Anda pencetak gol yang bagus Ketika lawan Singapura Dari tendangan dari tengah 2002 ya itu? 2014 2014 2014 Dan Malaysia waktu itu Menjadi Finalis kan ya? Ya Finalis Itu rasanya seperti apa sih? Ketika Mencetak gol Ini Singapura ni Rasanya gimana? Waktu itu Prosesnya gimana? Waktu itu Saya masuk Menggantikan Menggantikan Siapa masa itu Saya tak ingat Tapi masa itu Memang saya confident Saya akan menjadikan gol Walaupun dengan waktu yang singkat Tapi saya confident Untuk berikan gol Dengan keadaan Team Perlu menang dengan Semukura Dan Last minute itu Membentukkan peluang yang ada Jadi saya rasa Saya tak sia-siakan peluang yang datang Sebab Dengan kemenangan itu Malaysia akan berasa Saya rasa Malaysia tak boleh draw Kalau draw Malaysia tak akan layak Malaysia perlu menang Dan Kami menang Dan layak ke Semifinal ke Semifinal ke Dan itu Membentukkan Goal-goal Saya rasa Goal-goal yang viral saya rasa Masa itu kan Dan Apa ni Itu Membentukkan Goal-goal yang Tak disangkakan Yang saya dapat Lakukan daripada Jarak yang jauh Buking Bukan mudah Mungkin orang nampak Mudah dengan Tiada goalkeeper Dengan gawaan kosong Tapi Bila keadaan jauh Kita perlukan Fokus yang mendalam Untuk pastikan Perjalanan bola itu Masuk ke dalam Itu yang Membuatkan Saya rasa Memang goal itu Memang goal yang Itu goal Tak terlupa kan Tak terlupa lah Dan itu Usia anda Itu pemain paling senior kan Waktu itu Waktu itu Syukadar yang paling senior Saya yang nombor dua Waktu itu Menggantikan Shafiq Rahim yang Tidak mau main Ya Eh bukan Shafiq Rahim masih ada Masa bermain Waktu itu Saya Itu Itu pelatihnya Berdolak Salin Berdolak Salin Berdolak Salin Nah Ehm Anda menjadi orang Malaysia satu-satunya yang mencetak goal di Piala Asia 2007 Bagi tim Malaysia Iya Nah Itu Malaysia tim yang Maaf Paling Buruk dibandingkan Asia Tenggara yang lain Indonesia menang sekali Thailand Juga Vietnam Lolos ke Fasa selanjutnya Tapi anda mencetak satu-satunya goal Waktu itu pelatihnya Norizan bakar ya Ya Norizan bakar Nak Bisa cerita bagaimana Anda Menghadapi itu Malaysia tidak terlalu bagus dibuat Tapi menghadapi Al-Asia dan Tuan rumah Itu Membutuhkan Apa ni Perkara yang buruk lah Dengan Dengan Pasukan Malaysia Dengan Kalah yang begitu teruk Yang besar Walaupun Saya mencarikan goal Tapi saya tak berpuas hati dengan Dengan Performance Yang Kita Kita main Waktu itu Dan Itu Mengampakan Rakyat Malaysia Dengan Berusi dengan banyak goal Dan Tapi ketika itu Apa Bila First game Cina Kita kalah 51 Ya Lepas tu dengan Uzbek Kita kalah 5 5 0 ke 4 0 ke Lepas tu kita bertumpu dengan Iran Kita kalah 2 0 ke Itu Dari situ Nampak kebangkitan Pasukan Malaysia Tapi Dengan Dengan Tusan yang buruk Itu Kita tak berpetikan kalah dengan Permainan yang Yang Pemain-pemain bermain masa tu Memang Tak Di luar jangkaan lah Tapi Di 2007 tu anda Anda bersama Siapa Hardy ya Adi Jafar Hayruddin Omar Hayruddin Omar Anda menjadi Pemain bintang Pemain harapan Apakah itu Membebani kalian Di pertandingan itu Jangan Kalian tidak bisa bermain Seperti tim yang lain Ehm Kebetulan Masa itu 2007 2007 2007 2008 Masa itu Saya berlepas baik Daripada Mengalami Melakukan Operasi Kaki Ok Ok Dan saya Baru je bermain Dan terus dipanggil Pasukan Nasional Dan Dengan Keadaan yang Yang Belum Dalam masa tujuh bulan Saya tak bermain Tapi Bila mengasihkan goal Itu Itu Bukan Sekarang Perkara yang Yang Tak boleh Lepas Sebab Saya Bukan Jangan Dengan Pasukan Cina Ya Salah satu Tim Memang Pasukan yang kuat Memang Jadi Bukan saya seorang Semua Pemain Yang Menapi Pelawanan Itu Mempunyai Benda-benda Yang Berlaku Mungkin Tidak Dapat Berantukan dengan Kekal Yang Yang Itu Yang Muruk Dan Saya ingat J Everest 2010 ya? itu waktu itu masih dilatihkan Joshi Mourinho David Lewis itu rasanya bagaimana? saya tak gunakan gawangnya Chelsea walaupun ini laga XCBC saya tahu dengan Chelsea, Chelsea pun tak bagi 100% mungkin dengan jaringan pun kita rasa patut panggilan dengan kita dengan pasukan yang bertaraf punya tapi walaupun mereka tidak bermain kita dapat menikat permainan mereka dan dapat memberikan gol itu satu yang baik bagi saya dan pasukan lain dapat bermain kita menimbul pengaman dengan pasukan pasukan yang bertaraf dulu, banyak yang kita pelajari dapat membantu kita dalam career Apakah menyimpan kawasnya itu? kaos yang dipakai waktu ulang atau dapat kaos dari pemain Chelsea? tak ada ya ada kenangan baju atau pertinas yang sampai sekarang masih disimpan? ya masih disimpan ada semua itu masih ada mau bikin museum kecil gitu? ya yang mau digantung, mau dicerminkan bagi kenangan itu itu membutuhkan satu bukti yang kita ini antara pemain yang dikenali dan dari masa ke masa kita akan tunjukkan ini kepada cucu anak-anak kita yang ini adalah hasil daripada karier kita sebagai pengusaha dan kepuasan kita bermain dan menunjukkan yang kita setiap apa yang kita cuburi dalam ada hasilnya ada kejayaan untuk membuatkan kepuasan dan kenapa anda suka nombor 13? nombor 13? nombor 13 sebenarnya nombor 13 ni sebenarnya tak ada apa makna pun dalam saya punya ni cuma suatu tu 13 ni tiada siapa yang gemar memakan nombor 13 jadi saya tentu zaman muda saya rasa fikir nombor 13 ni mungkin ada luck untuk saya mungkin ada yang kata satu kekuatan dengan nombor mungkin membuatkan saya mungkin ada luar biasa nombor tu kan itu yang membuatkan saya inginkan dengan nombor 13 kenapa sekarang anda berganti nombor 23? 23? apa seperti David Beckham? mungkin masa tu saya gemar melihat David Beckham mungkin itu membuatkan saya fikir masa dengan pahang tu nombor 13 dipakai oleh Sarah Nizam Saan jadi saya dia pemain senior jadi saya tak boleh mengambil nombor tu jadi kebetulan ada nombor 23 saya ambillah nombor 23 dan sampai sekarang sampai sekarang Indra Putra itu identik dengan nombor 13 dan nombor 23 23 untuk pasukan klub 13 untuk pasukan negara 38 tahun masih sampai kapan pengen main sepak bula di level teratas Liga Malaysia atau di level Pro Liga Malaysia mungkin lagi 2 tahun 2 tahun lagi ya jadi seperti Francisco Totti ya wajon di usia 40 masih bersama Kuala Lumpur atau kembali ke Perak atau seperti apa saya masih dengan Kuala Lumpur Kuala Lumpur yang terakhir pesan buat orang Indonesia juga orang Malaysia karena saya kebetulan orang Indonesia sepak bola Asia Tenggara itu seperti apa dan harus seperti apa sepak bola ini menyatukan kita antara semua bangsa tak kira apa dan daripada situ memperkuatkan hubungan kita antara satu sama lain dan dengan bol sepak lah yang menyatukan semua tak kira agama apa tak kira apa penjawatan menyatukan kita untuk mengukuhkan dan mengeratkan antara negara-negara lain inilah bola sepak ok terima kasih Indra Putra terima kasih terima kasih terima kasih semoga sukses dan ada salam dari dua orang yang satu Ahmad Juvrianto yang satu sahabat saya namanya Tri Agung Kurniawan dia dulu TKI disini sering nonton sering nonton Indra Putra waktu main di Selangor kalau gak salah waktu 2008 dia mengucapkan salam katanya kepada saya seperti itu tolong disampaikan ke Indra Putra oke terima kasih itulah pendidikan rekam dari HNSTO dari Kuala Lumpur jaga persaudaran kisah bye